Tuhan Yesus di Padang Belantara Jadi apa yang setan katakan waktu dia menggoda Tuhan Yesus? Sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita perlu mengerti bahwa tujuan setan ialah agar Kristus berdosa. Bukankah salah satu alasannya mengapa Kristus datang sebagai manusia ialah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kita tidak perlu berdosa sebagaimana dia sendiri dalam kemanusiaannya tidak berdosa? Sangat benar itu. Walaupun dia memiliki kuasa ilahi, namun dia tidak pernah menggunakannya untuk menolong dirinya sendiri waktu digoda setan. Itu sangat masuk akal. Karena kita waktu digoda setan untuk berdosa, kita tidak bisa menggunakan kuasa yang kita tidak miliki. Sehingga jika Kristus menggunakan kuasa ilahinya, dia tidak bisa menjadi contoh manusia waktu digoda setan. Artinya manusia tidak ada alasan untuk berdosa, dong. Karena Kristus sudah buktikan bahwa dia dalam kemanusiaannya tidak pernah berdosa. Benar sekali itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya Kristus dalam kemanusiaannya bisa tidak berdosa? Sementara saya selalu berdosa waktu daging saya minta untuk dilayani. Perlu saya tambahkan, kemanusiaannya digoda setan setelah Kristus tidak makan selama empat puluh hari lamanya. Kristus bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya di surga untuk kuasa penyangkalan dirinya, sementara dia sendiri memiliki kuasa itu. Namun dia tidak menggunakannya untuk menolong dirinya demi manusia berdosa yang perlu untuk diselamatkan dari kuasanya si iblis. Wow! Artinya Kristus pilih untuk menderita agar manusia berdosa dapat diselamatkan. Bukan main begitu besar kasih Bapak untuk memberikan satu-satu anaknya yang keluar dari tubuhnya untuk mengalami penderitaan demi keselamatan kita semua. Dahsyat. Sangat dahsyat. Bukan main berharganya manusia di mata Bapak dan anaknya. Bukan main. Jadi apa siasatnya setan untuk menjatuhkan Kristus di padang belantara, yang pada saat itu tubuh kemanusiaannya sangat membutuhkan makanan untuk meringankan rasa laparnya? Siasat setan ialah untuk memancing Kristus untuk membuktikan bahwa dia adalah sesungguhnya anaknya Bapak di surga, dengan cara menganjurkan bahwa Kristus bukanlah anaknya Bapak. Artinya, jikalau Kristus memang bukan anaknya Bapak di surga, untuk apa setan mau membuat Kristus ragu bahwa dia adalah anaknya Bapak, dong? Iya, iya. Karena tujuan setan ialah agar Kristus berdosa dengan menggunakan kuasa ilahinya untuk menolong dirinya sendiri. Sehingga kalau Kristus memang bukan anaknya Bapak, artinya dia tidak memiliki kuasa ilahi untuk membuktikan bahwa dia adalah anaknya Bapak. Untuk apa setan memancing Kristus untuk menggunakan kuasa ilahinya kalau Kristus bukan anaknya Bapak? Bukankah hanya Bapak dan anaknya lah yang memiliki kuasa ilahi itu? Artinya setan tahu dong bahwa Kristus adalah anaknya Bapak, karena dia mau Kristus menggunakan kuasa ilahinya waktu dia digoda. Sangat benar itu, karena jikalau Kristus menggunakan kuasa ilahinya waktu dia digoda, dia berdosa, dan kita tahu bahwa tujuan setan ialah agar Kristus berdosa. Jadi apa yang setan katakan kepada Kristus waktu dia menggoda agar Kristus berdosa? Setan katakan, jikalau engkau sesungguhnya adalah anaknya Bapak, gunakan kuasa ilahimu untuk merubah batu menjadi roti untuk memenuhi rasa laparmu. Wow! Saya bisa lihat di sini bahwa tujuan setan ialah untuk menganjurkan kepada Kristus untuk menggunakan kuasa ilahinya untuk memenuhi kebutuhan laparnya, sementara manusia berdosa jikalau digoda setan tidak memiliki kuasa itu. Dan artinya, jikalau Kristus menggunakan kuasa ilahinya, dia bukan contoh saya yang sempurna. Kristus gagal untuk melakukan kehendak Bapaknya jika dia merubah batu menjadi roti. Dan untuk tidak melakukan kehendak Bapak di surga adalah dosa. Inilah buktinya bahwa setan tahu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapak di surga. Bukankah setan mendengar ucapan Bapaknya mengenai anaknya di sungai Jordan? Iya, iya. Bapak katakan mengenai anaknya. Inilah anakku yang aku kasihi. Setan tahu bahwa Bapak tidak bisa berbohong. Sekarang dia mau meragukan anaknya dengan menganjurkan bahwa Kristus bukan anaknya, hanya agar Kristus membuktikan kepadanya bahwa dia adalah sesungguhnya anaknya Bapak dengan merubah batu menjadi roti karena dia sebagai anaknya Bapak memiliki kuasa ilahi untuk membuat mujizat itu. Jangan lupa, tujuan setan ialah agar Kristus berdosa. Untuk apa setan meragukan Kristus sebagai anaknya Bapak? Kalau Kristus memang bukan anaknya Bapak, sehingga Kristus tidak memiliki kuasa untuk merubah batu menjadi roti, sementara penggodaannya setan ialah agar Kristus merubah batu menjadi roti. Contohnya kalau setan menggoda saya untuk merubah batu menjadi roti hanya untuk membuktikan bahwa saya adalah anak Bapak saya. Wow! Artinya, setan tahu dong bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya Bapak, ya? Iya dong. Penggodaan setan ini membuktikan dengan sangat jelas bahwa dia tahu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapak di surga. Saya mau membaca dari buku Selected Messages yang ditulis oleh Ellen White. Dikatakan di sini, setan menyanjung dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ia dapat membuat Kristus meragukan kata-kata yang diucapkan dari surga saat pembaptisannya. Dan jika ia dapat menggoda Kristus untuk mempertanyakan statusnya sebagai anaknya Bapak, dan meragukan kebenaran firman yang diucapkan oleh Bapaknya, maka ia akan memperoleh kemenangan yang besar. Wow! Sangat jelas bahwa setan tahu bahwa Kristus sesungguhnya adalah The Son of God. Dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dan kesempitannya adalah tubuh kemanusiaannya Kristus sedang mengalami kelaparan yang sangat sengit. Artinya, setan mengharapkan Kristus menggunakan alasan laparnya untuk merubah batu menjadi roti. Sementara banyak orang mati kelaparan karena mereka tidak bisa merubah batu menjadi roti. Itulah sebabnya mengapa Kristus katakan kepada setan, kehidupan manusia tidak hanya dengan makan roti saja, tetapi dengan memakan setiap firman yang keluar dari mulut Bapak. Kristus memberikan contoh bagi manusia bahwa rasa lapar jasmani bukanlah alasan untuk melanggar firman Tuhan. Wah! Bukan main pentingnya pelajaran ini. Seringkali kita membenarkan diri untuk melanggar firman Tuhan agar kita bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita. Artinya, dosa adalah untuk mengutamakan kebutuhan pribadi saya dan menomorduakan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Yohanes menulis di buku Wahyu bahwa akan tiba waktunya di mana seluruh penduduk bumi akan diharuskan untuk menyembah The Image of the Beast dan menerima tanda binatang. Dan bagi mereka yang menolak, mereka tidak diizinkan untuk menjual dan membeli. Artinya, kebutuhan jasmani kita satu kali klak akan di-cut off. Dan mereka yang hidupnya tidak bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan, tentu saja mereka akan menerima The Mark of the Beast. Saya mau baca dari buku Desire of Ages yang ditulis Ellen White. Dikatakan, Kristus berada di padang gurun dalam penurutan kepada Bapanya, dan Dia tidak akan memperoleh makanan dengan mengikuti saran-saran setan. Di hadapan alam semesta yang menyaksikan, Kristus bersaksi bahwa lebih kecil konsekuensinya untuk menanggung apapun yang akan menimpa kita daripada menyimpang dengan cara apapun dari kehendak Bapanya. Amin. Bagus sekali kutipannya ya. Iya. Sangat bagus dan sangat menguatkan iman kita. Apakah ada kutipan lagi yang mengatakan bahwa setan tahu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapak? Ada. Saya akan bacakan. Di buku Christ Triumphant, Dikatakan, Waktu setan berada di surga, Dia percaya bahwa Kristus adalah the Son of God. Wow. Memang setan benar-benar penipu ya? Saya bacakan lagi dari manuskrip 19. Pernyataan di Alkitab mengatakan bahwa setan dan malaikat-malaikatnya percaya dan gemetar. Mereka percaya bahwa Kristus adalah the Son of God. Saya mau baca dari buku Matius pasal 8. Dikatakan, Ada dua orang yang dirasuk iblis yang dengan suara nyaring mengatakan, Apa urusan kami dengan engkau, Yesus, anaknya Bapak? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami? Lalu iblis-iblis ini memohon kepada Kristus mengatakan, Bolehkah kami memasuki ternak babi itu? Artinya iblis-iblis pun percaya bahwa Kristus adalah sesungguhnya the Son of God. Pertanyaannya, mengapa banyak orang mengajarkan bahwa Kristus sebenarnya bukan anaknya Bapak? Mereka mengajarkan bahwa Kristus hanya berperan sebagai anaknya, namun dia bukan anaknya Bapak, sementara setan dan malaikat-malaikatnya percaya bahwa Kristus adalah anaknya Bapak. Iya ya, kok bisa begitu ya? Jawabannya saya akan baca dari tulisannya Ellen White di buku This Day with God. Dikatakan, setan dengan malaikat-malaikatnya telah mengaburkan kenyataan ini. Artinya ini adalah kenyataan yang setan tidak ingin manusia untuk ketahui. Apa kenyataannya yang setan tidak ingin untuk manusia ketahui? Saya lanjut. Kenyataan yang setan tidak ingin untuk manusia ketahui, ialah bahwa Kristus adalah satu-satunya anaknya Bapak yang dibegotten. Dan arti kata begotten ialah lahir atau keluar dari tubuhnya Bapak. Inilah kenyataannya yang setan dan malaikat-malaikatnya tidak ingin untuk saudara dan saya ketahui. Bukankah di buku Yohanes, pasal 8 ayat 44 dikatakan, bahwa setan adalah pembohong? Bahwa di dalam hatinya tidak berdiam kebenaran? Dan semua yang keluar dari mulutnya adalah bohong? Iya, termasuk ajarannya yang mengajarkan bahwa Kristus bukan anaknya Bapak. Di Taman Eden, setan mengatakan kepada Hawa bahwa untuk makan buah yang dilarang untuk dimakan, Hawa tidak akan mati. Sekarang dia mengatakan bahwa Kristus bukan anaknya Bapak, sementara Bapak sendiri mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya yang dia kasihi. Jadi siapa yang saya mau percaya, setan Bapak pembohong, atau Bapak di surga yang tidak bisa berbohong? Tentu saja Bapak di surga. Saya setuju. Kristus mati di kayu salib karena setan berbohong kepada Hawa di Taman Eden. Apakah kita mau izinkan setan berbohong lagi dengan mengatakan bahwa Kristus bukan anaknya Bapak? Siapa yang akan menang dari semua tipuan-tipuan setan? Jawabannya kita baca di buku 1 Yohanes 5 ayat 5. Bolehkah saya yang baca ayatnya? Iya, silahkan. Siapakah yang menang? Siapakah yang menaklukkan kuasa dunia? Dia yang menang adalah dia yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God. Wow! Artinya saya kalah dong kalau saya percaya bahwa Kristus hanya berperan sebagai anaknya Bapak, bukan main. Barang siapa percaya bahwa yang Bapak berikan adalah sesungguhnya anaknya yang dia begotten, tidak perlu binasa, namun memperoleh kehidupan kekal. Berdasarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapak di surga, dan saya mau hidup sesuai dengan setiap firman yang keluar dari mulutnya Bapak. Saya tidak percaya kalau Kristus hanya berperan sebagai anaknya Bapak, karena Bapak sendiri yang mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya. Kalau setan dan malaikat-malaikatnya percaya bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya Bapak, bagaimana saya mau percaya ajarannya yang mengajarkan bahwa Kristus hanya berperan sebagai anaknya saja? No way! Jesus is truly and literally the Son of God. Puji Tuhan untuk kebenarannya, sampai kita berjumpa kembali, kawan-kawan. To God, the Father of Jesus Christ, be the glory.